selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita kali ini membahas tentang trigonometri dan juga transformasi geometri spesial untuk ada di para pejuang SBM-BPN. Dua hal yang akan kita kupas intinya sedikit demi sedikit selama-lama akan menjadi sedikit dan semoga bermanfaat. Dua soal yang akan kita kupas kali ini yaitu yang pertama tentang trigonometri, soal sudah saya tampilkan seperti ini. Yang kedua yaitu tentang transformasi geometri yaitu tentang transformasi. Dua hal ini kita kupas dengan berhasil waktu yang cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian berjuang SBM-BPN, sukses selalu. Oke ya, kita lanjutkan untuk materinya. Soal pertama, jika X pangkat N sama dengan akar 3 min akar 2 dan cosinus 2 theta sama dengan seperempat dari X pangkat negatif N min X pangkat N Untuk theta antara 0 sampai dengan 2, maka nilai theta yang memenuhi adalah blablabla. Jadi ada 5 pilihan, mana yang merupakan jawaban dan ini adalah merupakan soal tentang trigonometri. Jadi biasanya muncul di kelas 11 ya kalau di kelas 11-12 gitu ya. Nah ini kita dikembangkan untuk persiapan masuk ke jenjang program BG. Oke ya, langsung saja kita kupas materinya. Nah, saya mengawali untuk membahas tentang soal ini adalah berawal dari untuk X pangkat negatif N. Untuk X pangkat negatif N itu kan maknanya samuklah dengan 1 per X pangkat N. 1 per X pangkat N. Nah, kemudian apakah X pangkat N dalam soal ini adalah akar 3 min akar 2. Sehingga kalau X pangkat negatif N, ini X pangkat N-nya saya sebutkan ke sini, jadinya apa? 1 per akar 3 min akar 2. Yang untuk selanjutnya, ini saya rasionalkan penyebutnya. Nah, otomatis dikalikan sekawannya. Sekawan dari akar 3 min akar 2. Yaitu akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Yang dimana nilainya ini adalah 1 gitu ya. Bilangan apa saja. Kali 1 kan jadinya tetap ini sendiri. Hanya penumpah bentuknya kita jadinya. Tidak penumpah nilainya. Nah, kemudian dari hasil kali 1 per akar 2 min akar 2 dan dikalikan di tadi ya. Kita dapatkan bahwa pembilang kali pembilang seperti ini. Nah, kemudian yang penyebut ya. Akar 3 min akar 2 kali akar 3 plus akar 2. Nah, ini kan sama buat dengan A min B kali A plus B. Jadinya apa? A kuadrat min B kuadrat. Jadi apa? A-nya akar 3 kalau dikuadratkan berarti jadinya kan 3. Nah, 3 ya. Nah, kemudian min B kuadrat. Nah, B-nya itu akar 2. Kalau dikuadratkan jadinya apa? 2. Berarti apa? Kalau 3 dikurangi 2 jadinya adalah 1. Sehingga akar 3 plus akar 2 per 1. Nilainya adalah akar 3 plus akar 2. Nah, kemudian kita kembalikan ke soalnya. Bahwa cosinus 2 theta tadi sama dengan 1 per 4 kali X pangkat negatif N dengan X pangkat N. Nah, dalam konteks ini apa? Yang X pangkat negatif N itu saya ganti dengan yang ini. Sehingga kita peroleh bentuk yang seperti ini. Jadi apa? Seperempatnya tetap. Nah, kemudian X pangkat negatif N-nya saya ganti seperti ini. Akar 3 plus akar 2. Kemudian X pangkat N-nya tetap seperti ini. Yaitu akar 3 min akar 2. Maka bila kita buka gurungnya, maka kita peroleh seperempat kali akar 3 plus akar 2 min akar 3. Mungkin min kali min jadi positifnya. Plus akar 2. Maka apa? Ini ada akar 3 min akar 3. Berarti kan hilang. Lagi sudah tentu sederhana lagi ya. Ini tinggal akar 2 tambah akar 2. Jawabnya berapa? 2 akar 2. Jadilah seperti ini. Seperempatnya masih tetap. Akar 2 tambah akar 2 adalah 2 akar 2. Nah, kalau dikalikan seperempat, ini ada 2 akar 4. Nah, akan menjadi apa? 1 per 2 akar 2. Tentangnya ini sudah kita temukan bahwa kosenus 2 teta itu sama dengan setengah akar 2. Berarti ini kan kalau di kelas sebelah dulu, ini adalah tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ada. Kalau ada kosenus 2 teta, akan sama dengan ini setengah akar 2. Nah, itu menghitungnya bagaimana? Nah, itu adalah persamaan trigonometri dalam kosenus. Nah, biasanya ada 2 jawaban ya, model ya. Itu yang harus kita hitung ya. Oke, langsung saja kita teruskan. Nah, dalam persamaan trigonometri, kalau ada kosenus 2 teta, sama dengan setengah akar 2, maka ini kosenus berapa derajat? Yang sama dengan setengah akar 2, kan jatuhnya kosenus 40 lih 45. Namun, penyelesaian untuk persamaan trigonometri khusus untuk kosenus itu kan ada 2 bentuk, yaitu apa? Kalau ini sama dengan apa? Kalau ini kosen 2 teta, ini ya 2 teta-nya berarti kan sama dengan alpha plus k kali 360, atau 2 teta ini sama dengan negatif. Alpha, alpanya ke-45, kali k kali 360. Dan kedua ini harus dihitung sampai kanya mulai 0, 1, 2, 3, dan seterus. Nah, itu pelajaran di kelas 11 dulu. Oke, tidak apa-apa. Kita ingatkan kembali. Nah, sekarang saya awali kalau untuk kanya 0, ini kita dapatkan 2 teta sama dengan 45 derajat plus k kali 360. Penyelesaian yang pertama. Nah, kalau kanya 0, ini 0. Berarti apa kan? Tinggal 45 derajat sama dengan 2 teta. Nah, kalau begitu teta ketemu ke apa? Yang 45 dibagi 2. Ketemulah 22,5. Nah, kemudian yang kedua, atau 2 teta sama dengan min 45 derajat plus k kali 360. Tapi di sini kanya 0. Nah, kalau ini kanya 0, ya, maka apa? Nah, ini ketinggal min 45. Negatif 45 dibagi 2, ketemunya negatif 22,5 derajat. Nah, ini nilai tetanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau kanya sama dengan 1. Nah, kalau kanya sama dengan 1. Maka apa kalau kanya sama dengan 1? Nah, ini kanya ini jadi 1. Berarti apa? Ini jadi 2 teta sama dengan 45 derajat plus k. Nah, kanya itu 1. Kalau 360, itu tetap 360. Berarti kan 60 tambah 45 jawabnya adalah 405. Sehingga kita peroleh 2 teta, alias kita peroleh teta, berarti apa 405 ini dibagi 2. Ketemulah nilainya 202,5. Kemudian, yang berikutnya, yang untuk alfanya negatif 45, kalau kanya itu 1, berarti apa? Tampak seperti ini. Berarti ini negatif 45 plus 1 kali 360, 360. Sehingga negatif 45 ditambah 360, jawabnya adalah 315. Nah, itu kan masih 2 teta. Kalau teta berarti apa? Ya, 2315 ini kita pas hidup. Kita dapatkan 157,5 derajat. Sehingga, perintahannya lagi yang kita temukan, ada dampak. Nah, terus kita lanjutkan. K-nya kalau itu sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2. Kita dapatkan apa? Berarti kalau K-nya sama dengan 2, berarti ini 2 teta sama dengan 45, ditambah dengan 2 kali 360, kan 720. Ditambah 45, ketemunya 765. Maka teta-nya berarti apa? 765 ini per 2. Nah, ketemunya adalah 382,5. Nah, kemudian berikutnya, untuk yang alfanya negatif 45, berarti ini negatif 45 ditambah 720. Ketemulah 675, nah itu sama dengan 2 teta. Kalau butuh tetanya berapa? 675 ini dibagi 2. Ketemunya adalah 337,5. Nah, dari rangkaian ini, dari mulai K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai K sama dengan 2, kita kan sudah mendapatkan nilai tetanya. Nah, kemudian apa? yang kita harus cek bahwa tetanya tadi kan antara 0 sampai dengan 360, alias 0 sampai 2 pita ya. Berarti itu tadi tetanya adalah antara 0 sampai 360. Berarti mana yang masuk di antara ring itu tetanya? Maka apa? Kita lihat, oh ini masuk. Ini berarti kan tidak masuk antara 0 sampai 360. Ini masuk juga. Yang ini? Nah, ini kan tidak. Berarti apa ya? Sudah, kita tinggalkan. Ini bukan jawabannya. Kemudian yang tadi, yang di depan. Nah, yang di depan tadi. Nah, ini ada 225. Ada 225. Berarti masuk. Ini kalau negatif 225. Berarti ini tidak masuk. Nah, sehingga apa? Jawabannya yang tepat. Berarti apa tadi? Yaitu 22,5. Yang ini. Kemudian 157 yang tadi 2. Kemudian 202,5. Dan yang terakhir adalah 337,5. Sehingga yang tepat untuk soal ini. Jawabannya adalah yang. Ya. Oke. Sedikit, sedikit. Semoga menjadi lebih lanjut untuk soal berikutnya. Soal berikutnya. Ini tentang transformasi geometri. Kursuson. Kali ini tentang transaksi. Pergeseran. Ini ada berupa. Y sama dengan E kuadrat min 3X. Min 4. Ya, di situ digeser. Nah, digeser ini berarti ditransasikan. Dengan transaksi 3 satuan ke kanan. Kalau ini ke kanan itu positif. Berarti kalau ke kiri itu nih. Jadi kalau 3 satuan ke kanan. Berarti nilai transasinya untuk komponen yang pertama ini adalah positif 3. Kemudian, 2 satuan ke bawah. Nah, berarti kalau ada ke bawah, ada ke atas. Kalau ke bawah berarti negatif. Kalau ke atas, berarti positif. Itu ya dalam materi geometri transformasi. Itu biasanya di materi 12 ya biasanya. Nah, ini berarti apa? Ada kurva Y sama dengan E kuadrat min 3X min 4. Ini ditransasikan dengan transaksi 3 negatif 2. Nah, apa pernyataan berikutnya? Kurva hasil perbezaan tersebut memotong sumbu E, B, B, A, 0 dan C, 0. Maka nilai dari negatif 4 kali sepere A plus sepere B kalau begitu berapa. Oke, ayo kita ke 4. Saya ingatkan kembali tentang apa kalau ada persamaan, baik persamaan linier maupun kuadrat, kalau dia itu ditransasikan. Saya ambil contoh, misalnya ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Bila dia itu ditransasikan dengan transaksi P V, maka bayangannya, hasil pergeserannya, itu adalah Y min Y sama dengan A kali X min P, langkah 2 plus B kali X min P plus C. Nah, ini yang harus arah yang akan kita tutupi untuk menghitung kaitannya dengan soal yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian hasil hitungannya gimana? Nah, ini saya gambarkan kalau ada Y sama dengan E kuadrat min 3 X min 4. Nah, ini ditransasikan dengan transaksi 3 negatif 2. Kita peroleh apa? Maka ini Y, ini kalau min, min 2. Berarti apa? Min kali min jadi positif plus 2. Nah, kemudian X-nya, ini A-nya kebetulan 1. Jadi saya tulis, jadi apa? X min P. P-nya kebetulan 3, jadi X min 3 kuadrat. Nah, kemudian, pastikan min 3 ya. Berarti ini min 3 kali X min 3. Terus kebetulan ini. Nah, kemudian min 4. Nah, setelah ketemu ini, maka kita uraikan yang ini. Nah, hasil urainya gimana? Ini yang tetap, Y berdua sama dengan. Nah, ini sendiri ya. Itu menjadi E kuadrat min 6 E plus 9. Nah, kemudian yang ini, min 3 kali X. Min 3, jawabnya apa? Min 3 E plus 9. Jadinya hasilnya seperti ini. Yang negatif 4 tetap. Nah, kemudian kita sederhanakan. Yang ada Y sama dengan 2. Ini perduanya saya geser ke kanan. Sehingga nanti hasilnya ini yang E kuadrat. Ini min negatif 6 E dikurangi 3 E jadi negatif 9 E. Kemudian 9 tambah 9, 18. Dikurangi 4, jadi 14. Dikurangi 2 yang ini tadi, jadi 12 positif. Nah, kita peroleh Y sama dengan E kuadrat min 9 E plus 2. Ini adalah kurva hasil pergeseran dari E kuadrat min 3 E minus 4 dengan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Bayangannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan bayangannya seperti ini, maka kurva ini dalam soal ini memotong sumbu FB A, B. Kalau memotong sumbu FB A, B berarti apa? Ini artinya adalah akar-akar persamaan kuadratnya. Akar-akar persamaan kuadrat dari ini itu gimana? Artinya X-nya A, X1-nya itu A, X2-nya itu B. Kalau ada X1 tanpa X2, biasanya B per A. Ini saya anggap sudah hafal kalian ya. Bahwa apa? X1 tambah X2 sama dengan min B per A, min min 9. Per A hanya 1 di sini. Maka apa? Min min 9 jadi positif 9 dibatuh 1, jamnya adalah 9. Nah, kemudian kalau hasil kali akarnya. Nah, kalau X1 kali X2 jawabnya apa? C per A. Biasanya C-nya 12, A-nya 1. Ini kan ya. Jadi kalau C-nya 12, A-nya 1. Maka apa? A kali B, alias X1 kali X2, jawabnya adalah 12 per 1. Jawabnya per 1, jawabnya adalah 12. Nah, ini saya ingatkan kembali. Ini yang saya langsung, saya anggap jadi apa? Y sama A, X2, B, X2. Sehingga nanti saya anggap kalian sudah hafal. Kalau A-nya ini berarti ini 1, B-nya negatif 9, C-nya 12. Nah, maka kita dapatkan A plus B sama dengan 9, A kali B sama dengan 12. Kenapa kalau kita lakukan ini? Karena kita mengarah ke pertanyaan yang diharapkan. Pertanyaan yang ditanyakan. Yaitu apa? Ada 4 kali seper A plus seper B. Nah, ini kan untuk mengerjakannya apa? Kita samakan penyebutnya. Maka jadilah seperti ini. Nah, 4. 1 per A ditambah 4, 1 per B kan sama pula dengan 4. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya kan ini, kali ini. Terus ini kali ini, ini kali gitu. Maka kita proleh bentuk yang seperti itu. Kita proleh bentuk. Jadi, 4 kali A plus B per A kali B. Sehingga apa? 4. A plus B tadi apa? 9. A kali B itu apa? 12. Maka apalah ini kan anggap baik ini. Ada 4. Ada 12. Lalu kan menjadi 3. Berarti 9 kali 3. Jawabnya adalah 3. Maka jawabnya untuk soal ini adalah E. Yaitu positif 3. Oke, demikian tadi. Semoga bermanfaat. Sedikit demi sedikit, selama-lama menjadi bukit. 2 soal yang kita kupas. Terus bersemangat. Menuju kuncang perintasi. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.